Intro Selamat sore saudara anda menyaksikan info COVID-19 terkini pukul 15 hingga 16.00 waktu Indonesia Barat bersama saya Agi DJ Dan juga saya Regina Valeria Putri Ya saudara sejumlah informasi penting terkait wabah COVID-19 akan kami hadirkan untuk anda Baik dari berbagai macam daerah dan juga mancanegara Dan saudara kita ikuti info COVID-19 lengkapnya Ya saudara mengawal informasi pertama Majelis Ulama Indonesia atau MUI menyerahkan fatwa terkait pasalah COVID-19 kepada Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia Yusuf Kalar Salah satu fatwa MUI terkait COVID-19 ini yakni tentang pelaksanaan sholat berjamaah di masjid Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengumumkan fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 Tentang penyelenggaran ibadah dalam situasi wabah COVID-19 Fatwa dari MUI akan disosialisasikan oleh Dewan Masjid Indonesia atau DMI kepada seluruh masjid di Indonesia Wakil Ketua Umum MUI Muhyiddin Junaidi mengungkapkan fatwa MUI ini berisi diantaranya pelaksanaan sholat berjamaah di masjid Orang yang telah terpapar COVID-19 wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain Untuk orang yang terpapar virus tersebut dapat mengganti sholat jumat dengan sholat zuhur di rumahnya Agar meminimalisir penyebaran virus ke orang lain secara masif Ada tiga kelompok di negara-negara Islam yang punya sikap sendiri-sendiri dalam menangani COVID-19 Yang pertama adalah Iran di mana mereka sudah memutuskan untuk membatalkan sholat jumat Dan yang kedua Saudi Arabia dan negara-negara Teluk adalah mempersingkat sholat jumat yang biasanya setengah jam menjadi 10 menit Memperluas jarak sab dan lain sebagainya Dan yang ketiga seperti Malaysia dan Singapur Mulai tanggal 18 Malaysia akan melakukan lockdown Sementara Singapura sudah sejak minggu yang lalu sudah melakukan lockdown Yang penting disini bahwa masyarakat menyadari ini bahaya Karena itu maka jamaah atau umat Islam harus waspada dan mencegah itu Dia ditutup dia di daerah merah Selain itu MUI mengimbau umat Muslim agar tidak melaksanakan aktivitas atau beribadah sunnah di masjid Yang dapat berpeluang terjadinya penularan seperti sholat lima waktu atau rawatib Sholat tarawih, menghadiri pengajian umum, dan takblik akbar Fatwa MUI ini dapat menjadi pedoman dalam upaya penanggulangan COVID-19 Terkait dengan masalah keagamaan dan umat Islam wajib mentahatinya Ya, Saudara Menteri Komunikasi ataupun juga Informatika Kominfo Bersama dengan Lembaga Penyiaran Publik LPP TVRI Mengkampanyakan waspada terhadap penyebaran virus COVID-19 untuk masyarakat Indonesia Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo Widodo Muktio mengatakan Bersama Lembaga Penyiaran Publik atau LPP TVRI Kementerian Kominfo melakukan promosi dan kampanye kewaspadaan atas COVID-19 Sebagai televisi publik yang jangkauannya seluruh Indonesia TVRI diminta untuk meningkatkan kapasitasnya dan melakukan promo-promo kepada masyarakat Untuk mendapatkan peningkatan kewaspadaan terhadap COVID-19 Widodo mengatakan tantangan di era milenial saat ini adalah Bagaimana menghadirkan gerakan-gerakan dakwah untuk menyebarkan pesan dan nasihat yang positif Selain itu, Widodo Muktio meminta generasi muda dalam komunitas di media sosial Untuk memerangi berita hoax tentang COVID-19 Dan diharapkan generasi muda menjadi agen pemerintah untuk mengedukasi masyarakat mengenai pandemi corona Kita konsolidasi semua media yang dimiliki pemerintah Baik TVRI, RRI, antara dan juga media yang dimiliki oleh Kementerian Lembaga Kita mengintegrasikan informasi ini agar supaya masyarakat betul-betul mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya Dan informasi itu yang mencerahkan, yang positif Ini menjadi komitmen kami di Kominfo untuk bisa kita glorifikasi, kita amplifikasi Supaya masyarakat kalau mau mencari bagaimana menghadapi COVID-19 ini dengan gampang Bisa terkomunikasikan dengan baik Pemerintah telah membuat protokol informasi publik berkaitan dengan virus COVID-19 Presiden Joko Widodo menyampaikan kebijakan pemerintah mengenai peningkatan kewaspadaan Agar penyebaran COVID-19 bisa dihambat Seperti kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah Saudara pemerintah Kabupaten Magelang menetapkan status tanggap darurat bencana 0 alarm dari COVID-19 Keputusan itu menyusul seorang warga Magelang yang dinyatakan positif terjangkit COVID-19 Dan 14 warga lainnya dalam pemantauan Untuk mengetahui informasinya kita akan terhubung dengan rekan Andreas Ya, Andreas bagaimana kelanjutan status tanggap darurat itu? Dina dan Anggi, pemerintah Kabupaten Magelang telah bergerak cepat mengantisipasi penyebaran pandemi COVID-19 di wilayahnya Benar sekali bahwa terhitung sejak 16 Maret kemarin, hari Senin, hingga 11 April nanti Atau selama 28 hari, pemerintah Kabupaten Magelang telah menetapkan masa tanggap darurat bencana non-alam Dengan asumsi dalam rentang waktu 28 hari merupakan standar waktu yang cukup bagi pasien untuk bisa sembuh Sekaligus waktu yang cukup bagi pemerintah Kabupaten Magelang melakukan langkah-langkah Dan mengambil langkah-langkah strategis terkait dengan mitigasi, kemudian edukasi, dan rehabilitasi Saat ini pun, pemerintah Kabupaten Magelang sudah membentuk tim khusus atau membentuk posko percepatan penanganan COVID-19 Yang dipusatkan di kantor BPBD Kabupaten Magelang dengan melibatkan 10 sektor dalam Forkopimda Dan juga melibatkan para ahli di bidang kesehatan Kemudian, Anggi dan juga Gina serta saudara, pemerintah Kabupaten Magelang mengambil masa tanggap darurat Bencana non-alam ini, pasca ditetapkannya satu warganya yang dirawat di Rumah Sakit Tidak, Kota Magelang, positif COVID-19 Dari hasil uji laboratorium diketahui positif, namun demikian dalam beberapa hari terakhir Pasien yang bersangkutan menunjukkan gejala medis yang membaik, artinya kondisinya berangsur-angsur membaik Sementara itu, terdapat tiga pasien COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Tidak, Kota Magelang Satu orang merupakan warga Magelang Kota atau Kota Magelang Kemudian dua lagi merupakan warga dari Kabupaten Magelang Satu diantaranya yang ditetapkan positif COVID-19 Dan terdapat satu balita yang dirawat di Ruang Isolasi Rumah Sakit Tidak Magelang Sementara itu, Dinas Kabupaten Magelang juga mencatat hingga saat ini Tercapat 14 warga Kabupaten Magelang yang masuk dalam kategori ODP Atau orang dalam pemantauan karena diketahui mereka, 14 orang tersebut Baru saja pulang dari luar negeri, dari negara yang terjangkit COVID-19 Dan hingga informasi ini kami sampaikan kepada Anda Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang melaporkan atau menyampaikan Bahwa ke-14 orang tersebut masih belum menunjukkan adanya tanda-tanda terjangkit COVID-19 Demikian Anggi dan Gina, informasi langsung kami dari Magelang, Jawa Tengah Kembali ke Anda di Jakarta Ya Andreas melaporkan langsung dari Magelang, Jawa Tengah Terima kasih Andreas, selamat bertugas kembali Ya saudara kita beralih ke informasi lainnya Dari Maluku hingga hari ini tanggal 16 Maret 2020 Masih bebas dari pandemi COVID-19 Gubernur Maluku Murad Ismail menyampaikan masalah itu Pada rapat koordinasi upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Ambon Dalam rapat koordinasi yang diikuti berbagai instansi terkait secara khusus membahas pandemi COVID-19 Rapat koordinasi yang dipimpin Gubernur Maluku Murad Ismail dilakukan dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di daerah ini Gubernur Maluku Murad Ismail menegaskan Maluku hingga hari ini tanggal 16 Maret 2020 Masih bebas dari pandemi COVID-19 Oleh karena itu tidak ada hal yang menonjol dilakukan pemerintah daerah Seperti meliburkan aktivitas sekolah Gubernur Maluku Murad Ismail menyampaikan Maluku masih bebas COVID-19 Dan bila aktivitas sekolah diliburkan malah membuat orang menjadi panik Wali kota Ambon Risat Lohana Pesi juga menyampaikan Proses belajar-mengajar di sejumlah sekolah masih berjalan seperti biasa Kita berharap untuk dari sosialisasi ini bisa membantu Menambah pemerintah lokal bagi masyarakat untuk menghabis mas Gubernur Maluku Murad Ismail maupun Wali kota Ambon Risat Lohana Pesi Menjamin kegiatan belajar-mengajar tetap berjalan Sambil menunggu perkembangan lanjutan dari pandemi COVID-19 Beralik informasi lain saudara kali ini dari Provinsi Jambi Korem 042 Garuda Putih menyiagakan dua tenda isolasi darurat terkait COVID-19 Tenda tersebut disiagakan untuk membantu pemerintah jika ruang isolasi di rumah sakit sudah tidak memungkinkan Untuk membutuhkan informasi selengkapnya kita akan terhubung dengan rekan Solihin Solihin Selamat siang Anggi dan juga Regina dapat kami informasikan terkait penyebaran Coronavirus Disease atau COVID-19 yang terjadi di Provinsi Jambi Berbagai upaya dan imbauan terus dilakukan oleh pemerintah provinsi Baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah kota Dan juga kerjasama terus dilakukan oleh semua pihak terkait untuk dapat meminimalisasi penyebaran dari COVID-19 ini Salah satunya yang dilakukan oleh Korem 042 Garuda Putih Yang menyediakan dua tenda isolasi yang diperuntukkan bagi masyarakat yang terindikasi COVID-19 Dimana tenda isolasi yang disediakan oleh Korem 042 Garuda Putih ini Memiliki daya tampung 20 pasien Dan juga meski tenda ini disediakan dalam kondisi darurat Tapi bagi masyarakat yang ingin melakukan pemeriksaan kesehatan dapat juga melakukan di tenda tersebut Pasien datang terus kita lemesak lebih dahulu ya Pertama kan persiapan dari perawat-perawat kita dengan standar APD-nya dulu Yang lengkap kemudian disini ada peralatannya Ada monitor untuk memantau tanda-tanda vital pasiennya tersebut Mulai dari tekanan darah, suhu tubuh, pola pernafasannya, respirasi red itu Semua bisa terpantau dari monitor itu Sama dengan kapasitas oksigen yang ada di dalam tubuhnya Itu semua terpantau di dalam monitor Ya, Agi Regina dan juga saudara dapat kami informasikan dari Jambi juga Bahwasannya rumah sakit umum daerah Raden Matahir Jambi Yang merupakan rumah sakit rujukan dari Kementerian Kesehatan untuk wilayah Provinsi Jambi sendiri Sudah mengeluarkan berbagai kebijakan seperti pembatasan waktu jenguk Dan juga kartu tunggu bagi anggota keluarga yang ingin menunggu pasien yang dirawat di rumah sakit Yang diperuntukkan bagi dua anggota keluarga Dan juga saudara dapat kami informasikan bahwasannya Pasien yang tidak, pasien tidak diperkenankan untuk dijenguk oleh anggota keluarga Apabila tidak dalam kondisi kritis Seperti itu dan juga dapat kami informasikan bahwasannya Sementara upaya yang dilakukan oleh pemerintah Yakni meliburkan seluruh paut hingga SMP yang berada di Provinsi Jambi Baik dalam lingkup kota maupun kabupaten yang ada di Provinsi Jambi Dan hal serupa juga dilakukan di berbagai universitas yang ada di Provinsi Jambi Dengan meliburkan mahasiswa dan melanjutkan kegiatan pembelajaran melalui sistem perkeluan online Dan juga saudara dapat kami informasikan bahwasannya pemerintah provinsi Baik pemerintah kota maupun pemerintah kabupaten Terus mengimbau masyarakat agar dapat menjaga kesehatan diri Dan melakukan pola hidup sehat agar terhindar dari penyebaran COVID-19 Demikian Anggi dan juga Regina kembali ke Anda Terima kasih Solihin melaporkan langsung dari Jambi Ya saudara informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi Tetaplah bersama kami di Info COVID-19 terkini Cuci tangan itu penting untuk mencegah datangnya penyakit Tetaplah bersama kami di Info COVID-19 terkini Ibu jari kiri gosok memutar Ibu jari kangen gosok memutar Ujung hari putar Jari kangen dari kiri Bila selair menyerlir Teringkan dengan sempurna Persih ke dua tanganku Mudah kan mencuci tangan? Dipersembahkan oleh Hingga saat ini Vaksin COVID-19 belum ditemukan Namun bisa dicegah dengan imunitas tubuh yang baik Menular melalui droplet atau percik liur Memiliki gejala berupa demam, batu, dan sesak nafas Cuci tangan pakai sabun di air mengalir secara berkala Jangan sentuh muka sebelum cuci tangan Gunakan masker jika sedang sakit Tetap tenang dan jaga kesehatan Agar terhindar dari COVID-19 Dipersembahkan oleh Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di info COVID-19 terkini Dan seluruh permukaan candi Borobudur Magelang, Jawa Tengah disemprot cairan disinfektan Oleh petugas balai konservasi Borobudur Hal ini untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 Di objek wisata internasional itu Ya penyemprotan meliputi seluruh stupa, dinding, dan bagian lainnya Menggunakan cairan khusus yang aman bagi manusia dan batu candi Untuk mengetahui informasi selengkapnya Kita langsung terhubung dengan rekan Andreas Andreas silakan Terima kasih Gina dan juga Anggi Saudara betul sekali bahwa Candi Borobudur sebagai museum sejarah luar ruangan Yang mendunia banyak sekali dikunjungi wisatawan Dari berbagai belahan di dunia Terkait dengan wabahnya COVID-19 di tanah air Membuat pihak pengelola Candi Borobudur Dan balai konservasi terpaksa melakukan penutupan pada zona 1 Atau di sekitar bangunan utama Candi Dari pengunjung untuk melakukan desinfektan Yang disemprotkan ke seluruh diding bangunan Termasuk relief dan lantai Candi Serta stupa maupun segala patung yang ada di sana Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjangkitnya wisatawan Yang nantinya ketika kembali dibuka Borobudur Pada tanggal 14 hari setelah penutupan Dari tanggal 16 atau pasca tanggal 30 Maret nanti Bisa kembali steril dan bisa dimanfaatkan sebagai tempat kunjungan wisata Serta lebih dari itu juga bermanfaat bagi petugas Yang bertugas setiap harinya di kawasan Candi Borobudur Namun bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke Candi Borobudur Masih tetap diizinkan Hanya saja saat ini masih terbatas di luar zona 1 Atau tempatnya berada di zona 2 Untuk menikmati keindahan dan kemegahan Candi Borobudur Dari taman Lubini dan taman-taman lain yang berada di kawasan Candi Borobudur Sementara itu penyemprotan cairan desinfektan akan dilakukan secara bertahap Dalam kurun waktu 14 hari dan tidak setiap hari Namun ada jeda yang dilakukan dengan cairan yang tentu saja Aman bagi manusia serta aman bagi batuan Candi Mengingat usia Candi peninggalan wangsa Selendra tersebut Yang harus terus dilestarikan Dan masyarakat yang diimbau untuk mengunjungi Candi Borobudur Untuk mematuhi aturan tidak mencoba nekat menerobos masuk zona 1 Anggi serta Gina dan Saudara baru saja kami menemukan informasi Jumlah PDP atau pasien dalam pengawasan yang dirawat di rumah sakit tidar Jika tadi sebelumnya kami sampaikan 3 orang baru saja kami mendapat informasi tambahan Ada 3 pasien lagi 3 pasien lagi Dengan demikian total PDP atau pasien dalam pengawasan yang dirawat di rumah sakit tidar Kota Magelang terkait dengan COVID-19 menjadi 6 orang Demikian Anggi dan Gina informasi langsung kami dari Magelang Kembali ke Anda berdua di Jakarta Terima kasih Andrea Julianto dari Magelang Jawa Tengah melaporkan dan selamat kembali bertugas Saudara kita beralih ke informasi lainnya dari 41 siswa SMA PGRI Satu Kabupaten Kendal menjalani pemeriksaan kesehatan usai pulang staditur dari Bali Meski dalam pemeriksaan mereka dalam kondisi sehat Namun selama 14 hari ke depan akan dilakukan pemantauan dan pengawasan Saudara usai menjalani pemeriksaan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Jawa Senin pagi 41 siswa SMA PGRI Satu Kabupaten Kendal mulai dijemput keluarganya Untuk kembali ke rumah masing-masing Puluhan siswa ini diketahui baru saja tiba di sekolah Usai melakukan staditur ke Bali selama 5 hari Kepala SMA PGRI Kendal Pujo Dwi Harjono membenarkan bahwa ada pemeriksaan dan arahan dari Dinas Kesehatan Kepada siswa dan guru pendamping yang baru saja pulang dari Bali Dikatakan pemeriksaan dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 di Kabupaten Kendal Meski dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan satupun siswa yang mengalami flu ataupun demam tinggi Namun selama 14 hari ke depan pihak sekolah dan orang tua siswa akan melakukan pemantauan Dan pengawasan terhadap kondisi kesehatan para siswa tersebut Ya saudara kami akan memperbahar informasi terkait COVID-19 dari Provinsi Bali Kami akan mencoba menghubungi saudara Cok Devi dari Bali Ya silahkan Cok Devi mengenai informasi dari Kota Denpasar bersama Majelis Madia Desa Adat Kota Denpasar yang telah mengeluarkan surat edaran serangkaian perayaan Nyepi 2020 Silahkan Dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali akhirnya memutuskan bahwa rangkaian Hari Suci Nyepi tahun Saka 1942 di Provinsi Bali tetap berjalan seperti biasa Namun memang ada beberapa hal yang dibatasi diantaranya adalah jumlah peserta, kemudian waktu dan juga lokasi pelaksanaannya Seperti misalnya ritual melasti yang biasanya dilaksanakan oleh masing-masing desa adat di Bali Dan diikuti oleh seluruh umat Hindu di Bali ke sumber-sumber air terdekat Seperti misalnya pantai, danau maupun juga sumber-sumber mata air lainnya Kini mereka hanya diizinkan untuk melaksanakan ritual melasti dengan jumlah peserta yang dibatasi Jadi sehingga yang diizinkan hanyalah perangkat desa dan sejumlah umat yang bertugas untuk melaksanakan ritual melasti tersebut Dan pembatasan ini memang menindaklanjuti imbauan dari Presiden Joko Widodo maupun juga surat edaran Gubernur Bali Untuk membatasi kegiatan yang melibatkan banyak orang sebagai salah satu upaya Untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 terutama di Provinsi Bali Menurut Ketua PHDI Provinsi Bali, Gusti Ngurah Sudiana, memang hal-hal ini disepakati Agar rangkaian perayaan Hari Raya Suci Nyepi ini dapat tetap berjalan sesuai dengan adat dan tradisi yang berlaku Namun tidak mengesampingkan imbauan Presiden maupun juga surat edaran dari Gubernur Bali Wayan Koster Berikut kami akan hadirkan pernyataan dari Ketua PHDI Provinsi Bali, Gusti Ngurah Sudiana Kita berikan pencerdasan kepada masyarakat agar mengikuti proktab tentang kesehatan Tentang penanggulangan pencegahan dari virus corona Sehingga ada pembatasan dalam pelaksanaan pacara seperti melasti Dibatasi baik tempatnya maupun pesertanya Kemudian untuk tawur juga peserta dibatasi Untuk pelaksanaan gogo-go waktunya dibatasi dan tempatnya dibatasi Serta pesertanya juga dibatasi Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Sementara itu Anggi dan Regina berkaitan dengan pengarakan ogoh-ogoh Yang dilaksanakan pada malam pengerupukan Atau malam sebelum hari suci nyepi Ini disebutkan bahwa bukan sebagai rangkaian ritual hari raya nyepi Sehingga tidak wajib untuk dilaksanakan oleh umat Hindu Namun bagi masyarakat yang ingin tetap melaksanakan pengarakan ogoh-ogoh Hanya diizinkan untuk melaksanakannya di sekitar balai banjar masing-masing Dengan durasi maksimal 2 jam Yakni mulai pukul 17 hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah Dan tentunya juga dengan jumlah peserta yang terbatas Demikian Anggi dan Regina kembali ke Anda di Jakarta Terima kasih Cok Devi atas laporan Anda dari Denpasar Bali Terkait rangkaian nyepi dilaksanakan secara terbatas Ya saudara PT Mas Rapid Transit atau MRT Jakarta Telah kembali beroperasi normal hari ini Hal ini dikarenakan adanya penumpukan penumpang Senin kemarin akibat pembatasan jumlah rangkaian MRT dan jam operasional Hari ini situasi di stasiun MRT Duku Atas telah kembali normal Sebelumnya terjadi penumpukan pada Senin kemarin Akibat pembatasan jumlah rangkaian kereta dan jam operasional PT MRT Jakarta hari ini beroperasi normal Mulai pada pukul 5 WIB hingga berakhir pada pukul 24 waktu Indonesia Barat Sebelumnya pada hari Senin kemarin MRT beroperasi dari pukul 6 waktu Indonesia Barat Sampai pukul 18 waktu Indonesia Barat Jumlah rangkaian MRT juga dikembalikan menjadi 16 setelah sebelumnya hanya 4 rangkaian Salah satu penumpang Putri Pujianti mengaku Jika memang pada Senin kemarin terjadi kepadatan penumpang Di stasiun MRT Lebak Bulus dan Duku Atas Sementara untuk hari ini kondisi sudah kembali normal Mua stasiun penuh pengantrian kemarin Adanya pengantrian sih penuh sampai ke... Pokoknya panjang banget sih kemarin Kemarin sih saya sempat kontengin sama temen sih yang panjang itu Jadi saya gak jadi berangkat Ya saya sih harus hati-hati juga sih Terus juga jaga kebersihan juga Selalu cuci tangan gitu sih Kalau misalkan ada orang sakit kita jauhi aja Ya cepat membaik lah semuanya gitu kan Kalau misalkan kemarin kan libur 2 minggu itu Dua pekar bisa antisipasi juga sih penyebarannya gitu Sementara untuk kapasitas penumpang tetap dibatasi Hal ini untuk mencegah penyebaran COVID-19 Jika biasanya satu rangkaian maksimum 1.200 Sekarang maksimum hanya 360 penumpang Ya saudara berikut kami akan hadirkan Peta penyebaran COVID-19 di seluruh dunia Ya saudara untuk total kasus corona atau COVID-19 yang terkonfirmasi Sudah ada 182.423 Di antaranya kita akan lihat ini masih didominasi dari China Sebanyak 81.052 Dilanjutkan dengan Itali di angka 27.980 Menyusul Iran di posisi ketiga dengan 14.991 Ada Spanyol dengan 9.942 Korea Selatan 8.320 Jerman 7.272 Perancis 6.655 Ada United States atau Amerika 4.661 Ada Switzerland dengan 2.330 United Kingdom atau juga Inggris 1.553 Dan dilanjutkan juga dengan negara-negara lainnya yang masih di angka 1.000 Ya sampai dengan saat ini di United Kingdom sendiri mencapai 1.553 Kita akan mengawali kembali dari China Dari total yang terkonfirmasi 81.052 Dan ada yang saat ini kita simak juga total yang terkonfirmasi Dengan jumlah 68.777 Dan total yang meninggal dunia dengan jumlah 3.230 jiwa Ya kalau kita lihat juga dari total yang sembuh Atau berhasil recovery itu ada 2.749 di Itali Dan kalau yang meninggal dunia ini juga jumlah yang cukup besar Di Itali sendiri ada 2.000 juga Dari Iran Dari Iran yang terkonfirmasi ada 14.991 Yang meninggal dunia ada 853 Dan yang saat ini juga sedang mengalami recovery mencapai 4.996 jiwa Jika dengan Indonesia sendiri saat ini Konfirmasi untuk kasus yang meninggal dunia ada 5 Dan yang sembuh sudah mencapai angka 8 Dari total 134 jiwa yang terinfeksi Baik kita akan berhenti ke Saudi Arabia Ada 133 jiwa yang terkonfirmasi dan 6 mengalami recovery Dan total angka kematian 0 Menyusul di bawah Saudi Arabia ada Iraq dengan jumlah 133 jiwa Dan untuk yang meninggal ini ada 10 jiwa dan yang sembuh di 32 jiwa Baik saudara kami juga menginformasikan kepada Anda Untuk mengetahui seperti apa info terkait waspada virus corona Anda juga dapat mengetahui informasi tersebut Dengan memindai QR code yang terdapat pada layar kaca TVRI Dengan membuka aplikasi telepon genggam Anda Ya saudara kita lanjutkan ke informasi berikutnya dari PT Damri Memutuskan untuk menghentikan rute Pontianak ke Sarawak, Malaysia Penghentian sementara ini dilakukan sesuai rekomendasi perusahaan Dan mempertimbangkan situasi saat ini dalam upaya menangkal masuk penyebaran virus COVID-19 Dan kita akan langsung terhubung dengan rekan kami Indah Indah Ya bagaimana penghentian operasional Damri tujuan Sarawak, Malaysia Baik terima kasih Anggi dan Regina Bus antar negara yang keluar masuk Malaysia, Kalimantan Barat Ini melalui PLBN Entikong saat ini tercatat sebanyak 16 unit Dan sejak maraknya penyebaran COVID-19 di Malaysia Sebagian besar bus angkutan antar negara ini melakukan pemberhentian pengoperasian sementara Dan dari pihak Damri sendiri menegaskan bahwa Memang mereka melakukan pemberhentian pengoperasian bus antar negara Selama 14 hari ke depan Dan dari petugas di sub PLBN Entikong sendiri juga menyampaikan Bahwa pemberhentian sementara pengoperasian bus antar negara ini sudah sesuai dengan Surat edaran dari Dinas Perhubungan dari Kota Pontianak Dan untuk saat ini sudah tidak ada lagi bus angkutan antar negara yang menuju dengan rute ke Sarawak Namun masih ada memang beberapa bus dengan tujuan masuk ke Kalimantan Barat Yang mengangkut penumpang berasal dari Kalimantan Barat Terima kasih atas laporannya langsung dari Kalimantan Barat Selamat bertugas kembali Dan saudara informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi Tetaplah bersama kami di Info COVID-19 terkini Labah virus corona telah menjangkau lebih dari 70 negara termasuk Indonesia Corona adalah sejenis virus yang dapat menginfeksi hewan dan manusia Serta menyebabkan penyakit saluran pernafasan Virus corona berasal dari hewan yang melompat ke manusia Lalu terjadi penularan virus antar manusia Melalui percikan ludah dan ingus saat seseorang batuk atau bersih Bisa juga melalui perantara seperti gagang pintu atau pegangan tangga Sejauh ini virus corona baru ini memiliki tingkat kematian sekitar 2% Jauh lebih rendah dari SARS yang sekitar 10% Dan MERS yang sekitar 35% Indonesia telah mempersiapkan diri menghadapi wabah global virus corona ini Semua bandara dan kelabuhan telah dilengkapi dengan thermal scanner Di dalam negeri pemerintah Indonesia telah menyiapkan lebih dari 132 rumah sakit Dengan fasilitas sesuai standar internasional Dipersembahkan oleh Tanpa disadari virus dapat menyebar di sekitar kita Melalui hal yang dilakukan sehari-hari Virus tersebut dapat menular secara berantai Mulai dari satu orang ke orang yang lain Lalu ke orang lainnya lagi Hingga dapat menular ke banyak orang Kita dapat mencegah penyebaran virus Tutup hidung dan mulut ketika batuk atau bersin Buang tisu bekas pakai ke tempat sampah tertutup Cuci tangan pakai sabun sesering mungkin Semakin banyak yang mencegah Semakin banyak yang terlindungi Dipersembahkan oleh Ya terima kasih saudara anda masih bersama kami di info COVID-19 terkini Informasi lainnya di tengah wabah COVID-19 melanda Indonesia Pembelian bahan pokok dan barang penting Atau bapok ting semakin meningkat Menyikapi panic buying ini Mabes Polri melalui bares krim mengeluarkan surat pengawasan ketersediaan bahan pokok dan bahan penting sebagai langkah membatasi pembelian dalam jumlah berlebihan Mabes Polri melalui bares krim mengeluarkan surat tentang pengawasan ketersediaan bahan pokok dan bahan penting atau bapok ting Polri meminta kepada asosiasi pengusaha retail Indonesia APRINDO untuk membatasi pembelian bahan pokok dan bahan penting Surat ini merupakan bentuk antisipasi serta langkah-langkah menjamin ketersediaan bapok ting serta komoditas pangan Selain itu memastikan atau menjamin distribusi yang lancar Dikarenakan dalam kondisi wabah COVID-19 Selain demi mendukung program gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Hal utama yang perlu diperhatikan pemerintah adalah ketersediaan kebutuhan pokok dan kebutuhan bahan penting bapok ting masyarakat Indonesia Ya saudara kita akan balik ke informasi lainnya Kali ini meski belum signifikan meluasnya penyebaran virus corona atau COVID-19 Turut berdampak pada jumlah pengunjung di pasar Aceh kota Banda Aceh yang cenderung menurun Ya kekhawatiran terinfeksi virus COVID-19 menjadi salah satu alasan selain lemahnya kondisi perekonomian saat ini Meski belum signifikan sepinya pengunjung di sentral pusat perdagangan pakaian di kota Banda Aceh ini Turut diakui sejumlah pedagang Rusli salah seorang pedagang pakaian mengatakan mendekati bulan Ramadan seperti saat ini Biasanya jumlah pengunjung mulai ramai Tak hanya dari Banda Aceh dan Aceh Besar mereka juga berasal dari wisatawan yang datang berkunjung ke Banda Aceh Seperti wisatawan asal Malaysia Sepinya pengunjung telah dirasakan pedagang sejak awal Maret lalu sehingga berdampak pada penurunan omset Kekhawatiran terinfeksi virus corona atau COVID-19 dinilai menjadi alasan sepinya pengunjung Karena warga memilih menghindari berkunjung ke tempat-tempat keramaian sebagai langkah pencegahan Selain pengunjung yang sepi penyebaran virus corona atau COVID-19 juga menyulitkan pedagang dalam memenuhi stok pakaian Pasalnya sejumlah produk pakaian yang dipasarkan selama ini merupakan produk impor Mengatasi sulitnya berbelanja pakaian impor Pedagang mengaku terpaksa berbelanja pakaian produksi lokal Meski belum ada warga yang terinfeksi Wali kota Banda Aceh mulai mengambil kebijakan meliburkan sejumlah sekolah di kedepan Selama satu pekan kedepan Dari Banda Aceh mulai hari ini hingga dengan 16 Maret 2020 hingga dua bukuan kedepan Langkah ini dilakukan menindaklanjuti Instruksi Presiden dan Gubernur guna mengantisipasi penyebaran virus corona atau COVID-19 Ya saudara kita akan lanjutkan ke informasi berikutnya Dari PT Angkasa Pura Dua cabang Bandara Sultan Iskandar Muda Belang Bintang di Aceh Besar ini menyebutkan jumlah penumpang pesawat udara semakin berkurang akibat wabah virus COVID-19 Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami Ariel dari Aceh Ya silahkan Ariel dengan laporan Anda Terima kasih Anggi dan Regina Ya maaf disini dari Putri Bagi Terima kasih Anggi dan Regina Rencana lockdown yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia mulai berdampak terhadap jumlah penumpang dari Malaysia menuju Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Aceh Pendegasan ini diberitahukan oleh Manajer Operasional Angkasa Pura II Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Aceh Besar Surkani Di salah-salah peninjauan oleh Unsu Forkopim da Aceh Besar terkait dengan pencegahan COVID-19 Memang saat ini Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda terlihat agak sepi Namun penerbangan domestik masih terlihat seperti biasanya Sekitar 2.800 penumpang seperti biasanya Dan kemudian tetapi rute internasional saat ini menurun hingga 20% Berikut petikan wawancara kami bersama dengan Manajer Operasional Angkasa Pura II Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Sampai hari ini belum ada Pak Malah kita posisi untuk domestik ada kenaikan sekitar 10% Internasional turunnya sekitar 20% Intinya jumlah penumpang per hari di kita sekitar 2.800 Jadi belum ada dampak sampai hari ini belum Pak Jadi penurunannya khusus di internasional Sampai saat ini saya koordinasi ke Air Asia Seminggu ke depan Air Asia masih melayani rute Kuala Lumpur Bandar Aceh Jadi belum ada penutupan rute ke Kuala Lumpur Selama ini Bandara Sultan Iskandar Muda Bandar Aceh Maaf maksud kami adalah Aceh Besar Melayani sejumlah penerbangan internasional Seperti Kuala Lumpur dan Penang Malaysia Serta jenah Madinah Yang sebelumnya sudah ditutup akibat dari kebijakan dari pemerintah Arab Saudi Demikian informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari Provinsi Aceh Kita kembali ke studio Terima kasih Putri Balkis melaporkan langsung dari Provinsi Aceh Selamat bertugas kembali Putri Balkis Ya saudara informasi lainnya akan kami hadirkan Sesaat lagi tetaplah bersama kami di info COVID-19 terkini Cuci tangan itu penting untuk mencegah datangnya penyakit Sesaat lagi tetaplah bersama kami di info komentar Terima kasih T需要 Terima kasih S impact mudah kan mencuci tangan dipersembahkan oleh informasi aktual sepanjang hari dari Saban sampai Meroto terserah menarik sarap dilek adipan lokal ala Indonesia ragam budaya Nusantara hingga dinamika panggung politik kami rangkum lengkap dan bertimbang Terima kasih saudara anda masih bersama kami dalam info COVID-19 terkini dan saudara berikut kita akan ikuti perkembangan penanganan COVID-19 langsung dari gedung BNPB Jakarta Rekan-rekan sekalian pada sore hari ini saya akan melakukan update dari kasus coronavirus disease 19 yang dirawat di rumah sakit ada beberapa hal nanti yang saya sampaikan yang pertama update kasusnya dulu kemudian yang berikutnya ada beberapa hal yang perlu saya informasikan kepada rekan-rekan sekalian yang pertama adalah terkait dengan update data terakhir yang kita rilis adalah 134 orang confirm positif yang dirawat di rumah sakit dengan angka kematian 5 orang data ini saya rilis kemarin sampai dengan tanggal 15 siang kemudian tadi malam sudah saya cek lagi ada penambahan kasus di data sore sampai dengan malam hari sebanyak 12 kasus sehingga sampai dengan tanggal 15 menjadi 146 kasus kemudian tanggal 15 kita sudah impun datanya dari pagi sampai dengan malam ada penambahan kasus baru lagi sebanyak 20 orang dari pemeriksaan spesimen yang dilaksanakan oleh Badan Litbang Kesehatan dan ditambah lagi 6 orang dari spesimen yang dipereksa oleh Universitas Air Langga sehingga total saat ini adalah 172 kasus di mana kasus meninggal tetap 5 penambahan terbanyak adalah dari Provinsi DKI kemudian dari Jawa Timur kemudian dari Jawa Tengah dan juga dari Provinsi Kepulauan Rio secara umum kondisi yang dirawat sudah membaik dan kemudian beberapa pasien yang kemarin sudah kita laporkan di awal sudah ada 9 orang yang dinyatakan sembuh dan bisa pulang dan masih ada beberapa orang lagi yang insya Allah dengan pemeriksaan kedua karena pemeriksaan pertama yang dilaksanakan hari ini dan kemarin sudah negatif maka kita tinggal menunggu interval dua hari lagi untuk kita laksanakan pemeriksaan dan apabila ini negatif juga maka sudah bisa dipulangkan terkait dengan permasalahan rumah sakit kemarin sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh Presiden bahwa 109 rumah sakit milik TNI 53 rumah sakit Polri dan 65 rumah sakit BUMN sudah siap juga untuk melaksanakan rawatan penderita COVID-19 beberapa rumah sakit swasta juga berpartisipasi di dalam kaitan ini salah satu diantaranya adalah rumah sakit Pertamina Jaya ini mendedikasikan seluruh tempat tidurnya untuk kasus COVID-19 demikian juga rumah sakit swasta yang lain yang tersebar di Jakarta dan sekitarnya dari 172 kasus ini memang yang terbanyak adalah di DKI kita memaklumi bahwa pintu gerbang di DKI pintu gerbang masuk negara di DKI cukup besar kemudian mobilitas penduduknya juga sangat tinggi dan kemungkinan terjadinya kontak dari kasus-kasus positif yang kita dapatkan juga cukup besar ini adalah bentuk dari tracing yang berhasil dilaksanakan oleh jajaran Dinas Kesehatan DKI yang dibantu oleh unsur kepolisian dan pemerintah daerah setempat untuk melakukan kontak tracing kita bersyukur bahwa cukup banyak yang bisa kita dapatkan dari seluruh kasus ini sudah barang tentu yang kita curigai tidak seluruhnya kita rawat di rumah sakit 172 adalah kasus yang dirawat di rumah sakit sementara masih ada puluhan lagi yang hasilnya masih negatif tetapi kejalannya juga tidak terlalu berat kita minta untuk melakukan self-isolated di rumah ketentuan tentang isolasi di rumah tentang karantina rumah sudah kita berikan sudah kita sosialisasikan juga kepada masyarakat sehingga mereka tidak perlu khawatir bahwa harus merasa dirawat di rumah sakit karena isolasi rumah ini bukan sesuatu yang sulit sesuatu yang sederhana namun membutuhkan komitmen yang kuat bukan hanya dari pasiennya tetapi juga dari keluarganya karena pasien ini harus menggunakan masker selama melaksanakan isolasi rumah kemudian dia harus menjaga jarak atau sering disebut sebagai social distance dengan seluruh anggota keluarga yang lain yang ada di rumah kemudian tidak menggunakan alat makan, alat minum bersama cukup istirahat asupan gisinya cukup dan kemudian juga menjaga betul untuk tidak kontak dekat tanpa perlindungan dengan keluarga, anggota keluarga kalau memungkinkan bisa tidur dalam satu kamar yang tersendiri itu lebih baik namun bukan menjadi sesuatu yang mutlak ini yang kita lakukan di dalam kaitan dengan bagaimana kita mencoba untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di dalam kaitan dengan isolasi sendiri oleh karena itu secara umum saya laporkan juga bahwa koordinasi kami dari pusat sampai darah berjalan dengan baik kemudian beberapa institusi yang memiliki kapasitas untuk melaksanakan pemeriksaan spesimen dalam rangka menegakkan diagnosa atau di dalam rangka menemukan COVID-19 sudah berjalan laboratorium Universitas Penyakit Menular Universitas Erlangga sudah melaksanakan fungsinya dan sudah mengirimkan spesimen yang diperiksa dan sudah ada hasilnya oleh karena itu juga ini akan memperpendek pengiriman spesimen dari rumah sakit menuju ke laboratorium tidak berapa lama lagi di Jakarta pun juga akan dilaksanakan oleh Lembaga Ikman kemudian Laboratorium Universitas Indonesia dan Balai Besar Teknologi Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan yang di Jakarta kami berharap bahwa setidak-tidaknya minggu depan pemeriksaan ini sudah bisa dilaksanakan di banyak tempat kita berharap Surabaya tidak hanya dari Universitas Erlangga tetapi juga dari Balai Besar Teknologi Kesehatan Lingkungan Surabaya kemudian di Jogja, kemudian di Banjarbaru dan kemudian kita juga akan menyiapkan beberapa balai besar yang lainnya untuk pemeriksaan spesimen ini ini beberapa hal yang terkait dengan perkembangan kasus selama ini kemudian yang berikutnya bahwa perkembangan data ini bisa dilihat di website-nya kementeriankesehatan.go.id kemenkes.go.id disana kita bisa melihat update data yang selalu bergerak ada beberapa yang memang agak tertinggal dalam hal ini spesimen yang sudah diperiksa kita sudah mencapai lebih dari 2.300 spesimen dan ini bergerak cepat karena memang dari hari ke hari kita bisa menambah sampai 500 orang untuk dilakukan pemeriksaan karena memang fasilitas laboratoriumnya juga sudah kita tambahkan untuk kebutuhan alat sendiri kitnya sudah kita terima 10.000 kit dan sebentar lagi akan kita tambahkan artinya dinamika ini akan terus berjalan dan kit ini memang harus kita beli dari luar dan tidak ada masalah terkait dengan itu karena penyedia termasuk distributornya tidak sulit untuk memberikan jumlah seperti yang kita inginkan beberapa hari yang lalu kita mendengar bahwa salah satu pejabat tinggi negara positif confirm coronavirus 19 kita tahu Menteri Perhubungan dan kemudian kondisi sekarang bagus kami sudah berkomunikasi dengan dokter yang merawat keadaannya stabil mengarah ke arah perbaikan yang signifikan atas dasar itu maka kita melakukan kewaspadaan bahwa beliau sempat hadir beberapa kali di istana bersama dengan para menteri yang lainnya untuk mengikuti rapat yang dipimpin oleh Bapak Presiden oleh karena itu kemudian seluruh Menteri yang hadir termasuk perangkat lain yang kemungkinan kontak dekat dengan beliau sudah dilakukan tracing dan para pejabat tinggi negara juga sudah dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit RSPAD Kadut Seproto hasil sudah ada tetapi sekali lagi karena ini adalah general check-up maka kami tidak akan mendeklare tentang hasilnya karena hasil tersebut langsung diserahkan kepada pejabat yang bersangkutan bukan kita deklar Alhamdulillah seluruhnya dalam kondisi baik sampai dengan saat ini kita menyadari bahwa akan terjadi penambahan pasien yang cukup signifikan nantinya ini disebabkan karena satu kontak tracing aktif kita laksanakan kemudian yang kedua edukasi kepada masyarakat semakin gencar dilaksanakan sehingga kemudian masyarakat pun sudah mulai menyadari bahwa mereka pun juga harus waspada beberapa yang kemudian merasa memiliki kontak dekat dengan kasus positif yang sudah kita nyatakan melaksanakan konsultasi kepada dokter di berbagai rumah sakit dan di antara mereka tentunya ada yang kemudian diputuskan oleh dokter untuk dilakukan pemeriksaan swab dalam rangka memeriksa virusnya tetapi ada juga di antara mereka yang memang tidak terlalu diindikasikan untuk memeriksaan swab karena memang kontaknya tidak signifikan tetapi seluruhnya akan kita edukasi paling tidak untuk memahami COVID-19 ini apa bagaimana menularnya dan bagaimana mencegahnya ini penting karena basis pengelolaan penyakit ini adalah pada komunitas pada masyarakat oleh karena itu edukasi menjadi mutlak dan kemudian mereka akan tahu betul apa yang harus dilakukan manakala merasa badannya tidak enak atau merasa ada sesuatu yang mengganggu pada aspek kesehatannya inilah yang harapan kita bisa dapatkan sehingga secara sinergi bersama dengan unsur kesehatan yang ada di pemerintah daerah dan sebagainya bisa bersama-sama untuk mengendalikan ini kita tahu di beberapa hari terakhir kemarin terjadi semacam kepanikan di mana masyarakat semuanya ingin datang untuk memeriksakan diri saat ini Alhamdulillah sudah mulai bisa lebih tertata karena mereka menyadari bahwa pemeriksaan SWEP pemeriksaan COVID-19 ini harus ada indikasinya dan atas permintaan dokter tidak kemudian masing-masing merasa perlu untuk minta sendiri-sendiri oleh karena itu mari kita tata kembali sistem yang sudah ada ini mudah-mudahan kita bisa menangani ini dengan lebih sistematis tanpa kepanikan dan tanpa kegaduhan yang lain kita harus mematuhi betul apa yang menjadi arahan pemerintah belajar dari rumah bekerja dari rumah dan beribadah di rumah ini yang harus kita manai mendalam bahwa ini tujuannya adalah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kontak rat di kelompok banyak orang di kerumunan kemudian di tempat-tempat umum karena kita tahu disinilah kerawanan-kerawanan sebaran yang terakhir saya ingatkan kembali lagi satu-satunya cara untuk bisa mengendalikan dan mencegah penyakit ini adalah menerapkan dengan sepenuhnya pola hidup bersih sehat biasakan cuci tangan dengan sabun kemudian kalau ada yang patut pilih gunakan masker cukupi kebutuhan asupan gisi dan aktivitas fisik serta istirahat yang cukup ini yang menjadi penting karena inilah yang menjawab permasalahan kita bersama bukan dengan kepanikan dan bukan dengan kemudian mempercayai berita-berita yang tidak benar pemerintah dan siapapun sekarang sudah bersama-sama punya komitmen kuat untuk mengendalikan penyebaran dan mengendalikan penularan penyakit COVID-19 saya kira ini yang saya sampaikan terima kasih selamat sore jadi saya akan update tentang status keadaan tertentu yang sudah ditanyakan banyak media yang pertama bahwa status keadaan tertentu penanganan daurat itu sudah ditetapkan oleh kepala BNPW pada tanggal 28 Januari pada saat ada rapat koordinasi di Kementerian PMK untuk memulangkan saudara-saudara kita WNI yang ada di Wuhan, China jadi saat itu diperlukan status karena pada saat itu belum ada daerah-daerah maupun pemerintah pusat menentukan status keadaan daurat jadi status keadaan daurat ada tiga, yang pertama status siaga daurat, itu kalau bencana belum terjadi kemudian status tanggap daurat saat bencana sudah terjadi dan status daurat, transisi daurat ke pemulihan, itu semuanya adalah status keadaan daurat karena pada saat itu kita perlu bekerja dengan cepat, kita perlu menentukan dukungan operasi daurat sehingga atas persetujuan dari Menko PNK saat itu, disetujui untuk mengeluarkan kepala BNPW mempunyai kewenangan mengeluarkan status keadaan tertentu daurat penanggulangan penyakit coronavirus ini coronavirus atau COVID-19 ini, sehingga ditentukan tanggal 28 Januari sampai dengan tanggal 28 Februari 2020 kemudian karena ini skalanya makin besar dan Presiden memerintahkan untuk melakukan percepatan maka ada perpanjangan status lagi, status saat tiga dan tertentu diperpanjang lagi karena sampai saat ini belum ada daerah-daerah ataupun nasional yang menetapkan status keadaan daurat sehingga BNPW perlu memperpanjang lagi dari tanggal 29 Februari sampai tanggal 29 Mei 2020 jadi diperpanjang lagi supaya lebih fleksibel karena kita menunggu daerah-daerah yang melakukan mengeluarkan status keadaan daurat seperti yang diinstruksi oleh Presiden kemarin Bapak Presiden meminta kepada Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur, Bupati, Wali Kota untuk menentukan dua status ada status keadaan daurat ada dua satu siaga daurat, dua tanggap daurat untuk siaga daurat mungkin yang belum ada kasusnya bisa untuk jaga-jaga kemudian untuk yang tanggap daurat tentunya untuk daerah-daerah yang sudah positif sudah banyak positifnya seperti DKI Jakarta, Jabarat mungkin atau daerah-daerah yang lain bisa menetapkan status tanggap daurat tentunya perlu konsultasi terlebih dahulu dengan Ketua Kugus Tugas Percepatan Penanggulan COVID-19 yaitu Kepala BNPB di sini nanti ada tim di sini yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut jika daerah-daerah tersebut sudah menetapkan status keadaan daurat maka status keadaan tertentu yang di BNPB keluarkan bisa tidak berlaku lagi itu salah satu karena strateginya karena kita harus bekerja, kita harus mengeluarkan anggaran sehingga perupaya hukum, sehingga aman semuanya untuk administrasi ini untuk terutama untuk mengeluarkan anggaran dana siapake yang ada di BNPB kemudian ini bisa juga disebut bencana nasional bukan bencana nasional, tapi skala nasional karena dengan status tersebut pemerintah mengarahkan segala potensi yang ada di Indonesia ini baik dari TNI, Polri, Dunia Usaha, Media, dan sebagainya untuk mendukung operasi percepatan penanggulan bencana COVID ini sehingga boleh dikatakan ini adalah bencana nasional sekalanya setara dengan bencana nasional karena seluruh usaha dari pemerintah segera ada upaya dikerahkan untuk menanggulangi bencana non-alam ini bencana non-alam pandemi koronavirus ini supaya bisa selesai jadi inilah latar belakangnya kenapa bisa juga disebut sebagai setara dengan bencana nasional saya kira itu penjelasan dari BNPB nanti kami akan merupakan rilisnya dan bisa disampaikan ke seluruh media demikian, terima kasih ya saudara informasi tadi menjadi akhir dari jumpa kita di info COVID-19 terkini dan saya Regida Valeria Putri kembali mengingatkan Anda untuk mengetahui informasi terkait penyebaran COVID-19 Anda dapat memindai QR Code yang ada di layar KCAT TVRI demikian info COVID-19 terkini terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati sekolah selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!